Setelah keluar edaran kementerian kesehatan menganjurkan penggunaan obat tablet hingga kapsul sebagai pengganti obat sirup yang belakangan peredarannya di stop sementara. Untuk itu peskesmas yang ada di kota Paikumbu memaksimalkan pemberian obat tablet dan puyar sebagai pengganti. Penggunaan obat tersebut merupakan sebagai langkah alternatif seiring merebaknya temuan 206 kasus genjal akut misterius pada anak di Indonesia. Sementara hingga kini obat sirup yang tidak diedarkan itu disimpan oleh petugas. Dugaan gangguan ginjal akut misterius pada anak karena keracunan ethylene glycol. Kemenkes temukan jejak senyawa pada obat yang dikonsumsi pasien gangguan ginjal puluhan anak. Ethylene glycol dan diethylene glycol dilarang dalam obat sirup karena bahayanya berdasarkan pemeriksaan ditemukan ragam jenis virus dalam tubuh pasien. Meski tidak lagi menggunakan obat sirup, namun sejauh ini ketersediaan obat pengganti di poskesmas masih mencukupi. Sejak keluarkannya surat dari Kemenkes, kami sudah menghentikan resepan obat yang dalam bentuk sediaan sirup. Jadi, untuk obat bagi pasien kita mengganti dengan bentuk tablet. Untuk anak-anak biasanya dipilihkan. Selain menghentikan sementara pemberian obat sirup, petugas poskesmas juga mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dan teliti dalam mengkonsumsi obat. Pemerintah Kota Paikumbu melalui Dinas Kesehatan juga mengingatkan apotek untuk tidak menjual obat sirup sementara waktu.